Melakoni pekerjaan sebagai make-up artis atau MUA tentu memiliki tantangan tersendiri. Apalagi jika bekerja sebagai MUA yang mendapatkan klien yang berlokasi di pelosok daerah. Baru-baru ini ramai di media sosial video seorang MUA membagikan pengalamannya merias pengantin di pelosok daerah. Video tersebut diunggah di akun TikTok pribadinya Milsa Juviantica, yang diunggahnya pada tanggal 12 Agustus tahun 2022 lalu. Dalam keterangan video, pemilik akun menyebutkan dirinya berada di daerah Sintang. Awalnya seorang wanita yang berprofesi sebagai MUA bersama seorang rekannya naik sepeda motor berangkat untuk merias pengantin yang rumahnya di Gandishulu. Jalan yang dilalui oleh MUA tersebut, kondisi aspalnya sudah rusak. Tak hanya rusak, jalannya juga sepi dan berada di tengah hutan. Ketika berangkat mereka sempat menerjang hujan dengan kondisi jalan berlumpur. Lokasi pekerjaan merias yang kedua, dilalui dengan medan jalan yang cukup menantang. Saat pulang harus kembali melewati hujan deras hingga membuatnya jatuh berkali-kali di jalan. Kondisi pada waktu itu juga gelap, karena-karena kurangnya penerangan di jalan saat dirinya harus pulang pada malam hari. Keesokan paginya, MUA tersebut berangkat ke daerah Lundang, Dedai, dari subuh hari. Pada malam harinya ia berangkat sendiri untuk merias pengantin di daerah SP1 Pandan. Jalan menuju SP1 Pandan tidak kalah menantang sebab sepanjang jalan gelap dan banyak lubang. Tantangan yang lain, ia temui ketika mengambil pekerjaan merias di daerah penyangka 2 SP3. Dia saat berangkat harus melewati jalan yang berdebu. Sebaliknya, sewaktu pulang, jalan menjadi berlumpur akibat diguyur hujan. Belum berhenti di situ, di daerah Sungai Tapang, dia harus melewati laut dengan menaiki speedboard. Beberapa lokasi lain di pelosok daerah tersebut yang didatangi untuk merias pengantin, juga harus melewati banyak tantangan seperti jalan gelap, jalan rusak serta hujan. MUA yang membagikan video pengalamannya merias pengantin di daerah pelosok daerah ini mendapatkan perhatian dari warganet, yang turut memberikan semangat untuk wanita tersebut. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!